Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama saya bunda bayrus alhamdulillah masya Allah tebarang Allah di videoku kali ini aku mau masak menu masakan untuk hari ini adalah kue tiu teman-teman nah bahan dan bumbunya udah saya siapkan seperti yang ada disini ada mie kuning dan juga ada kue tiu saya menggunakan setengah bungkus kue tiu kemudian untuk sayurannya disini saya menggunakan kubis kemudian ada bawang putih dan juga ada pentol ikan pentol ikan disini itu besar-besar kemudian saya potong seperti ini dan untuk bumbunya itu simple disini saya menggunakan saus tiram dan juga penyidap rasa seperti ini simple banget menu untuk makan siang majikan saya oke guys tak usah berlama-lama sebelum ke next video jangan lupa video bunda bayrus like, komen, subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari bunda bayrus oke guys disini itu kita nyalain kompor terlebih dahulu karena kita mau numis bawang putih kemudian kita panaskan minyak kita panaskan minyak sedikit saja oke guys kalau minyakunya udah panas baru kita masukkan bawang putih karena kita mau oseng bawang putihnya terlebih dahulu atau sampai bawang putihnya itu warna kecoklatan kemudian kalau udah warna kecoklatan bawang putihnya langsung kita masukkan aja sayur kubisnya guys ini kita oseng-oseng aja sayur kubis dengan juga bawang putih campur aduk gitu guys ya kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar kubisnya itu lembe atau setengah matang gitu ya terus kita kasih masuk pentol ikannya kemudian kita oseng lagi pentol ikannya kita satukan jadi bersama kubis dan juga bawang putih sampai benar-benar hangat atau mateng kemudian kita masukkan lagi ini mie kuningnya sambil kita aduk dan kita persatukan si kubis bawang putih dan juga pentol ikannya ini kita masukkan kemudian kita kasih air ya teman-teman usahakan air panas kita kasih kurang lebih ya cukupnya gitu ya kurang lebih setengah gelas kecil atau secukupnya saja ini aku aduk lagi baru kita nanti masukkan perbumbuhan sekarang kita beralih ke bumbu disini aku mau masukkan bumbu saos tiram kurang lebih satu sendok makan setelah kita masukkan bumbu saos tiramnya disini aku kasih penyedap rasa kurang lebih satu sendok teh saja kalau kurang rasa boleh ditambahkan nantinya disini kalau sudah selesai kita kasih bumbu langsung kita aduk ya guys ya kita aduk kita campurkan semuanya supaya bumbunya itu meresap ke dalam mie dan juga kubis dan juga pentol ikannya kita aduk-aduk perlahan-lahan setelah itu baru kita tutup kita tunggu kurang lebih 5 menit ya teman-teman dengan api sedang jangan kasih api besar ya misalkan apinya itu kecil atau sedang gitu oke guys ini kita buka lagi kita aduk lagi ya guys ya kita aduk lagi menggunakan sebetulnya lagi sumpit gitu ya guys ya kemudian kita baru masukkan kue tiunya ini kue tiunya setengah bungkus plastik ini aja kue tiunya guys gak terlalu banyak karena mijikan aku itu gak terlalu suka dengan kue tiu dengan kecampuran kue tiu dan juga mie warna kuning ini itu sangat enak banget guys aku tuh paling suka kalau makan mie kuning ini dicampur atau dibikin bakwan gitu bakwan goreng gitu enak guys kemudian disini aku mau masukkan kecap ABC atau kecap manis guys ya disini aku kasih 1 sendok kecil saja gak usah terlalu banyak-banyak guys karena nanti kemanisan disini aku mulai aduk lagi setelah kita aduk-aduk campur merata ya berbumbuhan dan juga bahan-bahannya kue tiu dan juga mie kuningnya ini kita aduk teman-teman disini itu kalau aku udah tercampur aduk seperti ini jadi kubisnya itu gak kelihatan banget karena saya ngirisnya itu terlalu tipis memanjang gitu rasanya udah indol oke guys inilah bentuk kue tiu olahan dari kue tiu dengan mie kuning simpel dan sederhana alas ngapir oke guys sekian dan terima kasih video dari bunda virus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain video lagi ya guys bye bye selamat menikmati